Dan ternyata pas sampai di rumah, kakak masih inget tadi aku kirimkan foto yang di depan pintu ada darahnya? Itu pertama kali kita ada pengalaman dengan darah. Dan darahnya itu ada di depan pintu. Dan pertama kali kita ngeliat darah itu, respon pertama kali adalah, kenapa bau anjir ayam? Boleh ke kamar mandi dulu? Oh boleh. Gak apa ya? Mau muntah lagi? Iya. Bisa gak? Maaf. Hah? 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 Banyak orang yang mengartikan vudu itu sebagai ada boneka gitu ya, terus ada paku-paku banyak gitu yang digunakan untuk menyakiti orang. Padahal, vudu itu adalah sebuah kepercayaan gitu ya, dimana disepakati bersama, berasal dari Afrika Barat. Nah, vudu itu akhirnya beradaptasi, jadi dia itu dari kepercayaan memuja leluhur dan juga animisme. Hari ini gue kedatangan seseorang yang katanya dia itu disihir dari Afrika. Tapi sebelum itu, gue mengucapkan selamat datang di episode Om Mamat Teman Berbuka. Terima kasih. Terima kasih. Jadi, gue doain semoga kalian semua itu puasanya lancar-lancar dan tentu THR-nya dapat gede-gede semua nantinya. Halo Kak Kalista. Halo. Terima kasih udah datang ke RJL ya. Ini sihir dari Afrika. Iya. Kok bisa duga itu sihir dari Afrika tuh gimana gitu? Panjang ya ceritanya. Panjang ceritanya? Tapi intinya di rumahnya itu banyak dokumentasi-dokumentasi gitu ya, tentang ada bercak-bercak darah gitu selalu muncul. Betul. Betul banget. Boleh lihat nggak? Boleh banget sih. Tunggu sebentar. Ini ya Kak ya. Ini yang pertama, darahnya ada di jendela. Ini di rumah? Di rumah. Tiba-tiba aja muncul? Yap. Oke. Dan satu lagi, ini di depan pintu masuk rumah. Tetesan darah. Padahal nggak ada hewan yang mati di sana? Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Bersih. Cuma ada darah dengan berbau anjir. Dan katanya kakak juga sering muntah-muntah darah ya belakangnya? Sampai hari ini. Barusan juga pas dateng ke RJL5, minjem toiletnya buat muntah. Dan ternyata boom muntah darah. Dan ternyata sudah sering ke pastor juga ya untuk mengatasi hal ini. Ya sebelum kesini juga kita mampir ke salah satu gereja juga. Oke. Nah, hari ini juga kedatangan kekasihnya dari Kak Kalista ya. Ya. Halo Sir, what's your name? Halo, my name is Osinachi. Osi? Ya, you can call me Osi. Oke, nice to meet you ya. Nice to meet you too. Where do you come from? I come from Nigeria. Oh. West Africa. From Nigeria. Yeah. So, you have experience about magic from Africa? Ya. I would say from Africa and Indonesia too. So, too magic. Ya. Yes, of course. So, dua culture yang berjadi satu yang akhirnya menimpa kita sangat berat sekali. Oke, ditahan dulu ceritanya ya. Gimana cerita pada kali ini? Langsung aja kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Apa lagi ya Kak ya? Ya. Ya. Mungkin bulan puasa kita doain lah. Semoga cepat sembuh. Amin. Cepat dihilangin dari hal-hal buruk dalam hidupnya. Amin. Nah, Kak Kalisa mungkin boleh diceritain dulu awal ketemu Mr. Osi itu seperti apa ya? Oke. Jadi, sebelum Covid di tahun 2019, bulan November tanggal 19. Jadi, pertama kali ketemu sama Osi itu ada di Nusa Dua Bali di salah satu event internasional United Nations. Dan ketemunya di sana. Cuman baru menjalin hubungannya di tahun 2021 akhir. Oke. Jadi ada jaraknya. Gitu sih. Oke. Akhirnya dari situ ya. Nah, kalau awal ceritanya sendiri tentang Santet ini gimana? Awal ceritanya tuh sebenarnya dari iri-irian sih. Rencananya sebenarnya mau kirimnya tuh ke pacar saya. Iya. Tapi ternyata malah nyasarnya ke saya. Jadi, lebih kasih gitu sih Kak. Awal pertama kalinya kita tahu itu gak expect sama sekali. Bakal sampai sejauh ini dan bakal ada di sini hari ini. Gitu. Awalnya gimana tuh Kak? Awalnya tuh dari, oke. Aku pada saat itu akhir Februari lagi mau visit store untuk ambil payroll. Untuk ambil attendance untuk payroll. Dan pada saat berangkat situ udah gak enak feelingnya. Karena sampai doa bareng dulu di mobil sama pacar saya. Dan di saat itu dan di malam itu kita tahu itu merasa aneh ketika saya udah ambil attendance. Dan saya gak tahu kenapa saya belum mau pulang ke rumah. Saya maunya keliling jauh sampai mallnya tuh mau tutup. Nah, di salah satu mall di Jaksel itu ada tempat balkon nih yang bagus lah pemandangannya. Dan selama saya tinggal di Jakarta saya gak pernah kesitu. Jadi, saya coba deh untuk mau kesitu. Dan pertama kali masuk ke balkon itu saya jatuh. Dan jatuhnya tuh aneh banget. Jatuhnya tuh kelempar dari sini sampai 2 meter. Jadi kayak kelempar sampai bahkan security tuh semua dipanggil untuk mau bawain saya kursi roda. Mau bawain saya kursi roda. Dan pada saat saya jatuh. Saya dan pacar saya yang udah jadi tunangan sekarang. Tunangan saya itu sama-sama ngeliat sesuatu sosok yang besar banget. Tinggi banget. Hitam. Tapi yang bisa saya lihat itu cuma matanya doang warna merah. Di mall itu? Yes. Oke. Dan pertama kali pas kita mikir oke kayaknya sih kayaknya mallnya yang bermasalah ya. Sampai akhirnya saya on the way pulang ke rumah. On the way rumah. Saya tuh pada saat itu masih di daerah Karawaci, Tangerang. Iya. Pada saat saya pulang ke rumah, sekali lagi saya gak mau pulang di detik itu. Selalu selalu mencari tempat dimana akhirnya saya bisa gak pulang ke rumah. Dan akhirnya mungkin tunangan saya udah ngantuk. Tunangan saya udah capek. Dan saya juga udah capek. Dan akhirnya kita memutuskan untuk yaudah deh kita balik ke rumah. Karena posisinya saya lagi jatuh. Dan kaki saya tuh sakit kayak ankle nya tuh terkilir. Dan yaudah akhirnya kita sama-sama pulang. Rencananya mau panggil tukang pijet ke rumah. Dan ternyata pas sampai di rumah. Kakak masih inget tadi aku kirimin foto yang di depan pintu ada darahnya. Itu pertama kali kita ada pengalaman dengan darah. Dan darahnya itu ada di depan pintu. Dan pertama kali kita ngeliat darah itu. Respon pertama kali adalah kenapa bau anjir ayam. Padahal kita belum ngeliat darahnya. Jadi pas masuk pintu tuh kenapa bau anjir ayam ya. Dan pada saat kita mendekati. Ada darah di situ. Dan kita ngeliat ada bangke gak sih. Ada tikus yang mati gak sih. Dan ternyata nothing. Semuanya gak ada sama sekali. Dan di momen itu kita sadar. Ada sesuatu yang aneh di rumah itu. Dan bukan di mallnya. Dan pada saat kita tahu ada yang aneh di rumah itu. Kita cuma bisa masuk berdoa. Kalau di ajaran umat katolik. Kita berdoa namanya Santo Mikael atau Saint Michael. Saya berdoa sama tunangan saya sebelum masuk ke rumah itu. Karena kebetulan sebenarnya saya dan tunangan saya gak tinggal bareng. Dia ada rumah di Cikupa. Dan pada saat posisi karena saya lagi sakit. Kita tinggal bareng beda kamar. Jadi sebelum kita sama-sama masuk ke kamar masing-masing. Kita memutuskan untuk ternyata tidur ya di ruang tamu aja. Karena kita gak tau kenapa malam itu di rumah itu aneh banget. Dan di malam itu pada saat kita sudah masuk. Saya bersihkan dulu darahnya dengan tisu basah, tisu kering. Karena bau banget. Kita masuk dari rumah itu. Dan gak lama ada suara ledakan di atas genteng. Dan itu tiga kali berturut-turut. Kenceng banget? Kenceng banget. Sampai kita tuh mikir kalo itu tuh hujan. Dan ternyata gak hujan. Karena kalo hujan biasanya ada suara apa? Thunderstorm. Gluduk. Petir. Ternyata enggak. Dan akhirnya malam itu udah mulai ngerasa aneh. Itu yang denger suara ledakan banyak. Kita berdua doang ada di rumah itu. Karena kita juga gak nanya sih sama tetangga pada saat malam itu. Karena kita masih denial. Masih menolak sama cerita-cerita yang gak mungkin sih ada cerita-cerita gitu. Bagus lah. Yes. Karena kita berdua sama-sama sekali gak punya experience di, gak punya pengalaman di dunia. Horor. Yes, betul. Akhirnya di malam itu, saya memutuskan tidur untuk tidur di ruang tamu. Dan ruangan saya itu lagi masak. Karena saya minta sama dia, saya belum makan boleh gak masakin indomie. Oke gituin. Dan dia masakin indomie. Dan pada saat itu saya tidur di ruang tamu. Posisi saya tidur tuh begini. Layout ruang tamunya. Jadi ada tiga kategori layout ruang tamu. Disini ada ruang tamu kayak begini. Tapi kursinya letter L. Terus disini tangga naik ke atas. Dan disini tuh kitchen. Jadi rada jauh. Cuman saya masih bisa melihat area kitchennya. Seperti itu. Saya lagi tiduran. Tapi pala saya ngadep ke kitchen. Karena saya mau ngelihat apakah tunangan saya masih di sekitar saya atau tidak. Dan pada saat tidur tuh gak salah. Cuman tidur sekitar lima menit. Gak sampai lima menit deh. Kayak ketiduran gitu. Bangun-bangun. Saya mau ngelihat tunangan saya. Tapi bedanya tuh apa ya. Rep-repan ya apa sih. Kayak ketindihan. Terus gak bisa ngomong apa-apa. Gak bisa gerak. Saya cuma panggil God Jesus Christ. Btw karena saya katolik ya. Kayak. Jesus Christ. Help me please. Terus saya panggil. Saint Michael. Please help me. Dan pada saat itu. Yang saya lihat. Itu ada makhluk tinggi yang sama. Jadi si makhluknya itu tinggi banget. Jadi dari lantai saya tidur itu sampai ke langit-langit tuh ada kali kayak 4 atau 5 meter. Jadi susok makhluk besarnya tuh neyok begini ke arah saya. Tapi di pavlon paling atas dan kakinya tuh nekuk gini. Jadi dibayangkan saja seberapa besarnya makhluk itu. Dan yang saya lihat itu cuman hitam dan matanya merah. Berbulu gitu gak? Enggak sih. Cuman saya gak merhatikan banget. Karena pada saat saya melihat saya langsung ke mata dan langsung doa. Dan pas langsung doa. Saya merangkak minta tolong. Saya cuma panggil kayak. Babe, babe help me. Sambil merangkak. Dan ternyata pas aku minta tolong itu. Aku pingsan di depan tangga itu. Di depan tangga itu saya pingsan dan di saat itu juga tulangan saya mikir saya bercanda. Karena posisinya pas saya pingsan katanya saya tuh sampai gemeter-gemeter gitu. Dan akhirnya dia manggil temennya namanya Godfrey. Manggil temennya namanya Godfrey untuk dateng kalau Godfrey nonton ini ya. Jadi dateng dan saya didoain bareng. Saya didoain dan akhirnya saya sadar. Pas saya sadar itu kita berdua dan Godfrey ini keluar dan gak tidur di rumah itu. Karena kita mikir ada yang salah sama rumah itu. Kita keluar dan akhirnya posisi pas kita lagi keluar. Aman dan tentram keluar dari rumah itu. Jadi kita akhirnya berpikir oke kayaknya gada-gada rumah ini. Dan akhirnya sekitar di bulan-bulan itu Februari posisi Februari akhir. Di bulan-bulan Maret kita mencoba untuk oke deh kita pindah rumah. Tapi cari rumah gak segampang membalikan tangan. Dan akhirnya di bulan Maret itu datang sampai akhirnya seminggu kemudian. Saya baru ngerasain simptom-simptom sakit. Badannya tuh merah. Merah-merah kayak campak. Jadi merahnya tuh di kulit tapi di seluruh tubuh sampai di muka-muka. Saya gak bisa jalan satu minggu. Saya gak bisa jalan satu minggu karena kaki saya jadi gede dan biru setelah jatoh ankle kemarin. Dan gak lama dari situ baru muncul simptom muntah-muntah darah. Oke. Muntah-muntah darahnya tuh kental banget. Berawal dari darahnya merah sampai berubah darahnya warah hitam. Sebelumnya gak pernah muntah darah. Enggak sekali. Dan by the way untuk informasi aja. Pada saat aku muntah darah itu. Dari aku malah makan sih jam 12. Tapi pagi sampai ketemu malam aku gak makan. Karena di hari itu aku muntah-muntah terus. Dan aku berpikir kayaknya gak bakal bisa nerima makanan lagi. Karena abis makan langsung muntah. Betul. Abis makan langsung muntah. Dan muntahnya tuh muntah darah yang sampai pekat banget. Dan itu masih sampai detik ini. Cuman itu gak sampai. Itu kayak gak muntah darahnya tuh kayak gak. Muntah darahnya tuh kayak gak. Boleh cut dulu gak sebentar. Oh iya boleh boleh. Boleh ke kamar mandi dulu. Oh boleh. Gapapa ya. Mau muntah lagi? Iya. Ini temenin dulu. Bisa gak? Iya. Bisa gak? Bisa gak? Maaf. Jadi muntah-muntah darah. Dan itu gak berhenti selama satu minggu. Sampai akhirnya kita ketemu sama salah satu pastor. Pastornya masih ada di Indonesia. Di Karawaci. Pastor Cinedu. Beliau menyarankan saya dan turangan saya untuk datang ke gerejanya. Dan itu di hari Senin. Di hari Senin sambil cuti kita datang ke sana. Dan di sana tuh ada salah satu pasangan suami istri. Papa mama Jeff. And then mereka mendoakan saya. Dan pada saat itu pada saat saya didoakan. Saya bener-bener nangis. Muntah-muntah lagi. Muntah-muntah darah juga. Dan gak sadar diri. Gak sadar diri. Dan posisinya akhirnya saya dibawa ke altarnya. Untuk ditidurkan di sana. Altar tuh kayak apa tuh? Altar tuh kayak. Jadi kalau di Katolik dan Kristen. Kita tuh kayak ada altar. Jadi umatnya duduk di kursi. Altarnya tuh untuk tempat mimbar. Kayak mimbar gitu ya. Ya bener. Kayak mimbarnya pastornya. Untuk mungkin kotbah dan melakukan mekanisme agamanya. Seperti itu ya. Jadi kita sebutnya altar. Dan di altarnya itu. Saya dibawa di altarnya. Saya ditidurkan di situ. Dan pada saat saya tidurkan di situ. Semuanya clear. Saya udah gak muntah-muntah. Saya udah gak ada problem. Saya udah gak ngerasa karena apapun. Sampai akhirnya gak lama. Kayaknya empat hari kemudian. Malam itu. Tiba-tiba dateng. Menakutkan sekali. Karena ada suara harimau. Dan suara harimau itu jelas banget. Saya juga sempat nge-record suara harimaunya. Dan kerekam di video. Itu suara record harimaunya itu. Satu menit ada gak berhenti. Jadi kita kebingungan. Siapa tetangga kita yang. Nyalain suara harimau gak berhenti. Dan sampai akhirnya tiba. Kita ada. Saya dan tunangan saya tuh. Mencari sumber suaranya. Dan ada sumber suaranya tuh. Ada di jendela. Yang kalau Kak Fajar ingat. Jendelanya tuh ada darahnya. Itu kan di lantai dua. Di lantai dua. Ya di lantai dua. Suaranya ada dari situ. Itu ada kerekam suaranya. Ada kerekam suaranya. Suara harimau. Boleh denger. Boleh. 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 ternyata udah clear, ternyata nggak sama sekali. Jadi pada saat malam itu saya muntah lagi, muntahnya lebih parah, muntahnya darah, dan ada beletung ya di muntahan itu. Dan pada saat itu turangan saya cuma punya satu jawaban yaitu telepon Pastor Cinedu lagi. Jadi Pastor Cinedu lagi di Cikupah dan kita juga lagi di Karawaci, kita sama-sama teleponan, kita sama-sama mendoakan. Dan di detik itu juga ternyata saya muntahnya tuh satu kantong resep karena pada saat muntah saya nggak sanggup ke toilet. Saya cuma tiduran di sofa dan saya cuma dimuntahkan miring doang. Saya muntah, saya muntah, dan ada satu ayat Alkitab yang muncul di saya dan saya buka pada saat itu dan saya bacakan dan pada saat bacakan ayat Alkitab itu, muntah muntah saya selesai, muntah saya clear, dan sampai di ending muntah saya itu ada rambut lagi, gumpalan rambut. Dan gumpalan rambut itu pada saat keluar saya lega dan sama sekali udah nggak ada masalah. Gumpalan rambutnya kayak gimana? Gumpalan rambut, rambut. Warna apa? Warna hitam. warna hitam. Kayak rambut Al-Fajar warna hitam. Banyak gitu ya? Banyak. Nggak sampai satu kepal ya. Dua jari gini lah. Dua jari gini bentuk gumpalan rambutnya. Dan di saat itu kita pikir masalah udah selesai. Udah tenang, udah aman, udah tenteram. Karena di bulan itu, di bulan Maret itu, di awal-awal Maret kejadiannya dua minggu pertama sampai akhirnya di pertengahan April. Kita punya salah satu pastor. Saya datang ke pastornya. Pastornya itu ada di daerah Yogyakarta. Pastornya sudah tua. Saya nggak akan sebut nama pastor itu karena by the way, bulan Desember lalu pastornya sudah meninggal dunia. Pastor ini sangat membantu saya sekali. Pastor itu kondisinya buta, tidak bisa melihat. Sudah sepuh. Tapi pastor ini bisa tahu segala hal yang saya rasakan bahkan sebelum saya datang. Kita pernah datang ke sana karena saya merasa saya butuh penyegaran untuk dalam sisi rohani. Karena mungkin selama ini saya hanya sekedar tahu aja tanpa mendalami. Itu adalah minus saya. Makanya kenapa kadang-kadang saya nggak mungkin nih masalah seperti ini. Sampai ada detik saya datang sana, saya pikir saya sudah tidak membawa apa-apa. Tapi pastornya malah mengatakan kepada saya bahwa ini awal dari segalanya. Dan akhirnya pada saat saya bertemu dengan pastor itu, pastor itu move ke salah satu paruki di Jakarta. Dan pastor ini yang akhirnya ngebantu saya di Jakarta. Jadi pada saat itu pastor itu ngomong ke saya bahwa coba kamu cari batu. Batunya itu warna hitam dan batu itu ada di sekitar rumah saya. Dan pada saat kondisi itu, jujur saya dan tunangan saya itu tidak di kondisi yang baik-baik aja. Karena balik lagi, tujuan orang yang mau menyerang saya itu sebenarnya untuk menyerang tunangan saya. Dan tunangan saya ini posisinya tidak terkena dampak apapun. Yang kena itu malah saya. Dan akhirnya sampai di titik itu, kita cari batu itu karena ternyata batu itu adalah point of contact. Atau kontak pertama yang harus kita hilangkan dulu sebelum kita lanjut ke situasi yang berikutnya. Di saat itu, kita sedang mencari batu yang daripada dasar ya, kita gak nyangka kalau kita nemunya itu benar-benar di depan rumah. Jadi setelah pulang dengan kondisi berdoa, Tuhan tolong bantu saya berdua untuk menemukan batunya dan gak lama kita menemukan batu itu. Karena batu itu janggal. Jadi di depan rumah saya itu tidak ada batu kerikil apapun yang berwarna hitam dan cuma batu itu doang yang mencolok. Kita ambil dan saya taruh dibungkus pakai tisu, saya taruh di dompet saya. Karena besoknya saya akan bertemu dengan pastor tersebut. Sebelumnya batunya gak ada di rumah Kak Kalista? Gak ada. Karena kita mungkin gak nyadar gitu. Maksudnya gak sampai teliti banget yang ada apa nih, itu enggak. Sampai akhirnya saya sadar bahwa pastor tersebut mau saya untuk mencari batu tersebut. Dan akhirnya kita baru aware kalau harus kita cari. Sampai akhirnya kita menemukan batu tersebut dan batu itu saya simpan dan keesokan ya. Saya berangkat ke gereja untuk bertemu sama pastornya di paroki tersebut. Saya gak sebut parokinya. Paroki itu adalah salah satu tempat tinggal pastor di lingkungan gereja. Seperti itu. Jadi pastor itu tinggalnya di paroki-paroki yang kadang bersebelahan dengan gereja. Jadi saya mendatangi gereja tersebut atau paroki tersebut untuk bertemu dengan pastor tersebut. Dan akhirnya pada saat kita bertemu, saya ingin mengeluarkan batunya. Batunya hilang gak ada di tas saya? Itu hilang. Hilang sama sekali dan akhirnya sampai pulang ke rumah. Saya yang marah-marah sama tunangan saya. Saya bilang, Di mana batunya? Kok gak ada? Kok gak dimasukin ke tas saya? Padahal saya dan kamu yang masukin. Dan dia bilang, saya sudah yakin kok ada di sini. Dan gak lama asisten pastornya, fraternya telepon saya. Dan dia berkata bahwa coba cari di kamar mandi bawah. Dan dusunya lagi, pastor ini tuh gak pernah datang ke rumah saya. Tapi pastor tersebut tahu kondisi rumah saya seperti apa. Dan gak ada yang bisa masuk ke rumah Kak Kalisa. Dan gak ada yang bisa masuk ke rumah Kalisa. Di gembok. Di gembok dan pada saat itu kita pulang ke rumah. Kalisa pulang ke rumah untuk mencari batu tersebut. Karena kita berdua sama-sama yakin kalau pada saat saya pergi. Karena saya pergi dengan mobil saya, tenang saya pergi dengan mobilnya dia. Pada saat saya pergi, kita berdua sama-sama pergi. Batu itu sudah saya bawa di tas saya. Dan pastor itu cuma bilang, coba cari di kamar mandi bawah. Dan saya balik lagi, saya cari. Gak ada pertama kali. Dan saya telepon lagi fraternya. Frater itu calon pastor, tapi belum jadi pastor. Masih di bawahnya. Belum jadi romo, romo itu pastor. Seperti itulah ya. Belum jadi pastor. Frater gak ada di kamar mandi bawah. Ini gimana? Soalnya pada saat saya datang, kondisi rumah saya itu berantakan. Dan ada tetesan daerah di mana-mana. Di ruang tamu bawah. Padahal sebelumnya gak ada. Gak ada sama sekali. Dan yang saya pikir sudah selesai. Ternyata itu semua awal dari segalanya. Yes. And then, batu ini kita temukan pada saat saya sudah mencari kurang lebih 20 menit. Dan posisinya itu sudah ada di atas kaca. Jadi, di kamar mandi bawah itu ada kaca. Yang di atasnya itu kayak ada lampu buat lampu rias untuk kacanya. Dan ada di atas lampu kaca tersebut. Posisi saya menemukan itu, saya lagi buang air kecil. Dan saya cuma melihat ke atas bahwa di situ ada batunya. Dan posisi pas saya pipis itu. Sorry, buang air kecil itu. Saya sudah punya anjing. Karena pastor itu ngomong, saya coba beli anjing di rumah. Saya sudah beli anjing. Dan anjingnya ini ngikutin saya ke kamar mandi. Dan anjing itu ngegonggong di depan kaca. Saya pikir ada apa di kacanya. Mungkin ngelihat gak goyangan saya. Pada saat saya sadar, ternyata anjing itu ngegonggong untuk ngegonggongin batunya. Dan batunya saya ambil. Saya taruh di cup. Saya ada fotonya. Batunya ada di cup. Dan posisi batunya ini, itu sangat tertutup rapat. Tidak ada celak sedikitpun untuk batunya tiba-tiba menghilang kayak sebelumnya. Dan posisi batunya ini, akhirnya besoknya ada. Akhirnya saya bawa batunya ke pastoran. Batunya itu hitam. Tapi pada saat saya... Ini? Ini, batunya itu ini. Nah, batunya itu hitam seperti itu. Kecil batunya. Ini ada di WC? Ini yang ada di WC. Ini yang ada di WC. Jadi kayak kecil banget. Jadi kita pun juga rancu untuk melihatnya seperti itu. Dan kita taruh di cup kecil untuk menjaga batunya. Dan kita bawa ke pastoran keesokan harinya. Karena posisi kita udah cari itu udah sampe malem. Dan pada saat kita bawa ke pastoran, dalam perjalanan batunya ngeluarin darah. Batunya ngeluarin darah sampai darahnya tuh bentuknya akhirnya jadi liquid air gitu. Mengitari batunya. Sampai akhirnya di tempat pastor tersebut. Pastor itu berdoa. Dan darahnya jadi makin keluar banyak. Jadi memenuhi tempatnya. Itu kayak di topless gitu batunya? Yes, batunya kayak di topless. Nanti aku lihat fotonya. Nanti aku kasih ke Fajar. Di foto batunya tuh, darahnya tuh mengelilingi batu tersebut. Sampai akhirnya saya sadar kalo ada sesuatu di rumah kita yang ngirim kita. Pada saat itu kita gak tau siapa dan pastor juga gak mau ngasih tau siapa. Mungkin pastor takut kalo kita bakal bales dendam atau sebagaimana mestinya. Karena sebagai makhluk hidup, apapun yang terjadi di hidup kita, meskipun itu baik atau buruk, kita harus memaafkan. Seperti itu. Dan akhirnya pada saat itu pastor dan beberapa timnya mengadakan pemberikatan rumah. Jadi rumahnya diberkati. Kalo di Katolik itu kita memberkati rumah pake air. Sesuai ritus keagamaan Katolik. Dan juga ada ibadat juga. Pemberikatan rumah. Sehingga saya pikir itu menjadi clean. Dan pada saat itu pastor juga bilang kalo batunya harus dibuang ke laut. Jadi saya dan... Ini kayak gak masuk logika gitu ya. Jadi dari batu tuh bisa keluar darah gitu ya. Dan pastor minta buangnya... Eh pastor ini minta untuk batunya dibuang ke laut. Saya gak tau kenapa tapi harus secepatnya. Akhirnya gak lama dari situ. Besoknya saya dan tunangan saya mencari flight untuk ke Bali. Pada saat kita pindah ke Bali. Pada saat kita pindah ke Bali. Posisinya cuma kalo gak salah satu hari untuk membuang batu itu saja. Lalu kembali lagi. Pada saat kita kembali lagi. Ternyata ada... Ada kepala ayam. Dan kepala ayamnya... Baru pertama kali saya ngeliat ayam. Bentuknya matanya itu hitam. Bahkan gengernya juga hitam. Apa namanya... Yang di kepala juga ya. Di kepalanya itu juga warna hitam. Tapi cuma kepalanya doang. Jadi digantung di pintu masuk gitu. Di pintu masuk dan... Saya berpikir bahwa... Saya pikir sudah selesai. Ternyata... Belum. Itu serem banget. Siapa yang gantung. Dan... Pada saat itu... Saya udah... Saya udah panggil... Dokter CCTV. Itu salah satu toko Dokter CCTV di Karawaci untuk masang. Tapi... Orang yang masang... Pada saat mau masang sebelum saya berangkat ke Bali. Karena saya mau pas saya berangkat ke Bali. Saya tuh bisa ngerekrot keadaan rumah saya. Dia bilang... Saya gak mau datang ke rumah itu. Karena di rumah itu ada sesuatu. Saya gak tau kenapa. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk beli di shop... Di e-commerce Shopee... CCTV yang ngegantung di... Bolam lampu. Oke. Ya kan? Dan... Saya gak tau kenapa... CCTV itu... Kan selalu ngikutin pergerakan ya. Setiap malam... Gak ada manusia gak ada apa-apa. CCTV itu kan selalu bergerak. Dan bergeraknya tuh dari jam 1... Sampai jam 3 pagi doang. Jadi bergeraknya tuh cuman... Muter, 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 muter. Padahal gak ada apa-apa. Sampai akhirnya CCTV itu rusak gak lama cuman 2 hari. CCTV itu rusak gak lama cuman 2 hari. Dan akhirnya... Gak ada. Karena kita sama-sama shock dan sama-sama... Bau banget gitu. Terus akhirnya kita buang. Dan sampai akhirnya... Kita ketemu sama salah satu... Kita video call sama salah satu pastor di Afrika. Dan ternyata... Kalau andaikan Kak Fajar tahu... Jadi... Cerita yang pertama saya ceritakan... Soal saya muntah-muntah darah... Itu... Beda orang sama orang yang ngirim saya dengan batu ini. Jadi... Yang pertama itu adalah... Kiriman dari... Santet. Salah satu santet yang saya sudah tahu... Yang mengirim itu di Ciputat rumahnya. Dan... Santet ini... Emang dari Indonesia. Dan yang kedua ini... Itu bukan dari Indonesia. Itu dari beda negara. Dari... Dari Afrika orangnya. Dan... Ternyata memang tujuannya... Ingin... Meruntuhkan bisnisnya... Tunangan saya. Dan akhirnya memang pada saat itu... Bisnis tunangan saya dalam bulan itu... Di bulan April itu memang turun banget. Dan... Mungkin gak ada omset. Bahkan minus. Bahkan bingung di dua bulan selanjutnya... Bagaimana cara membayar... Karyawan. Seperti itu. Dan berhasil... Pada saat berhasil... Pastor itu... Yang dari Afrika nelfon saya. Sama tunangan saya. Kalau... Coba kamu lakukan kebudayaan. Ritual kebudayaan. Namanya itu adalah... Saya gak tau lupa namanya. Karena itu nama Afrika. Tapi intinya budaya itu... Sorry. Ritual itu pakai telur. Sebenarnya saya sebagai umat katolik ya. Saya kurang percaya sama hal itu. Oke. Mungkin kalau andaikan di kita... Halnya musrik ya. Cuman pada saat itu... Saya sudah bingung bagaimana menyelesaikan... Di katolik ada juga musrik itu? Musrik. Saya gak tau sih. Mungkin karena saya sudah masuk budaya Indonesia. Jadi kayak tahu bahasa musrik gitu. Jadi... Saya... Merasa itu bukan ajaran yang tepat. Di katolik. Karena pada saat kita lagi... Gak sesuai ajarannya. Cuman... Balik lagi. Kita namanya manusia. Kadang udah buntu. Kita udah bingung mau kemana. Karena... Akhirnya... Saya ikuti tradisi tersebut. Tapi balik lagi. Tradisi itu hanya kepercayaan. Kita tidak menyembah apapun. Dan dalam tradisi itu... Kita juga berduanya kepada Tuhan kita masing-masing. Kalau saya kan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Allah Yesus Kristus. Bapak Putra dan Roh Kudus. Dan pada saat lagi ritual telur itu... Jadi... Telur biasa. Telur biasa. Bulat. Kita urapin ke tubuhnya. Dari mulai kepala. Badan. Badan. Sampai kaki. Sampai ujung kaki. Dan... Telurnya dibukain satu-satu. Itu kalau gak salah kita gak habisin... Satu kotak telur ya. Satu kotak telur. Setiap didoakan dibuka. Setiap didoakan dibuka. Sampai akhirnya di telur... Kayaknya udah sampai setengah deh. Di telur sampai setengah. Telurnya itu berubah warnanya. Jadi darah. Yap. Saya ada fotonya. Saya simpen foto... Foto... Telur yang berdarah. Pada saat saya buka. Itu telurnya seperti ini. Nih. Ini jadi pas dibuka langsung ada darahnya. Langsung ada darahnya. Mungkin kalian juga... Mungkin Kah Fajar pernah kali ya. Lagi masak telur. Sebeba ada darahnya. Tapi kan darahnya kayak cuman... Gak pernah sih. Gak pernah sih. Gak pernah ya. Oh iya. Soalnya kadang-kadang tuh ada yang kayak cuman... Kayak benang gitu loh. Kayak bukan darah sih. Lebih tepatnya kayak... Bercak-bercak merah. Bercak-bercak merah. Tapi itu sedikit. Dikit banget. Dikit banget. Tapi ini tuh bener-bener yang... Merah. Pekat. Bahkan sampai ada yang kuningnya tuh... Ada di tengah-tengahnya itu hitam. Dan bau busuk. Beda ya. Kalo telur busuk kan kayak... Waranya abu-abu. Kalo ini tuh bener-bener hitam pekat. Tapi sekilinnya kuning. Pas itu kita pernah kayak gitu. Sampai pas di ritual telur itu... Saya pikir udah clear juga. Karena memang ada jeda seminggu. Kita gak dapet gangguan apapun. Tapi ternyata enggak. Dan kebetulan kita kedatangan tamu di rumah. Teman saya. Teman kuliah saya. Namanya Wedar. Dan Wedar itu jadi saksi saya... Mendengar suara-suara aneh di rumah itu. Jadi ada di malam. Saya tidur sama Wedar. Karena turangan saya tidurnya di rumah satunya. Dan saya tidur di bawah. Posisinya... Saya tidur di lantai bawah. Suara ada di lantai dua. Jadi ada suara... Dakduk. 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 Dan itu... Dari jam 1. Sampai jam 3 lagi. Saya gak tau itu apa. Cuman saya dari... Karena teman saya ini tuh... Gak penakut. Jadi dia malah nantangin. Malah didoain. Dan gak lama dari situ. Besoknya... Besoknya... Saya dan... Saya panggil teman saya datang ke rumah. Ada sesuatu di atas. Jadi di lantai dua... Tiba-tiba... Itu ada... Darah yang... Bercecer... Bercecer banyak banget di lantai dua. Dan... Saya gak tau... Tujuan... Tujuannya tuh apa. Cuman darahnya itu hampir membentuk lingkaran. Kayak udah seperempat dari lingkaran itu. Udah seperempat dari lingkaran itu. Dan... Darah ini... Itu... Baunya... Sama... Kayak bau darah pertama kali yang saya temuin. Kayak bau darah... Darah ayam. Darah ayam tuh gimana buunya? Kayak bau anjir... Anjir... Anjir busuk. Anjir busuk. Terus kan kalau... Sometimes kalau kita luka ada darah... Kan... Baunya kayak bau besi gitu kan. Kalau ini tuh kayak bau anjir busuk gitu. Yang ayam udah... Berlama-lama gitu. Baunya tuh kayak gitu dan... Pada saat detik itu saya gak berani... Ngilangin apapun. Saya gak berani ngepel. Karena saya gak tau apakah darah ini... Akan impact ke saya pada saat saya bersihkan atau enggak. Dan sampai akhirnya... Pastor itu telepon saya lagi. Dan pastor itu cuma bilang kalau... Malam ini kamu harus berdoa. Doa... Sepuluh... Sorry. Tujuh puluh tuj. Bapak kami. Dengan... Tiga Salam Maria. Dan ditutup dengan Santo Mikael. Akhirnya... Saya doakan. Dan pada saat saya doa... Saya ngeliat ada makhluk. Tinggi banget. Tapi saya gak tau kenapa... Keyakinan saya itu... Berusaha untuk menjelaskan bahwa... Kamu harus lawan. Kamu harus berani. Dan sampai di doa penutup itu... Saya jatoh kayak dari doa begini... Saya jatoh di lantai. Dan saya kayak ketindihan. Dan saya cuma inget banget... Saya sebut nama Yesus. Kalau... Kamu penolong saya satu-satunya. Saya... Kamu diserah padamu apapun yang terjadi. Tolong bantu saya. Saya... Saya juga minta maaf... Kalau... Mungkin saya... Berpaling darimu. Intinya saya... Seakan-akan itu curhat... Dengan Tuhan Yesus. Dan pada saat di detik itu... Semuanya... Tenang. Aman. Damai. Dan tunangan saya cuma bawa oksigen. Ke atas. Karena saya disana sendirian di atas. Cuma... Pake lilin dua. Karena kalau di... Karena kalau di... Alkitab kita tuh selalu percaya. Kalau kamu berdoa masuk dalam kamar. Nyalain lilin. Dan yaudah. Dan saya lakukan itu. Dan... Di malam itu cuma bawa oksigen. Karena saya gak bisa nafas. Bukan gak bisa nafas. Susah nafas. Dan... Darah itu udah dimana-mana. Di lantai dua. Bahkan... Badan saya tuh udah... Isinya darah semua. Dan saya juga gak tau. Dan saya selalu timbul pertanyaan. Darah itu... Datang dari mana. Dan... Bahkan gak... Bahkan bukan dari badan saya. Gak muntah juga. Dan gak muntah juga. Pada saat itu. Karena pada saat di... Yang... Yang kedua. Saya tuh gak muntah. Gak jarang muntah. Pada saat yang posisi serangan kedua. Dengan gue orang yang berbeda ini. Dan ternyata... Pada saat saya... Pada saat saya... Sadar. Dan akhirnya saya bertanya dengan pastor tersebut. Masuk dan tanda dari... Muntah itu tuh apa. Dan ternyata... Pastor itu menjelaskan bahwa... Darah itu adalah salah satu simbol. Bahwa... Demon atau makhluk atau mungkin iblis. Pada saat kita berdoa. Itu mungkin kelemahan. Kelemahan mereka. Seperti itu. Dan... Di saat itu. Akhirnya saya merasa... Bangga kalau... Oh... Mungkin pada saat itu saya... Menang. Melawannya. Karena saya doa. Dan lain-lain. Dan... Begitu bangganya. Saya juga memberikan... 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 Info ini kepada teman-teman. Bahwa... Coba... Pada teman-teman saya katolik ya. Pada teman-teman saya katolik dan Kristen. Coba kalau ada gangguan. Doain ini. Dengan doa ini. Dan lain-lain. Dan setelah dari situ. Setelah dari situ. Balik lagi. Saya pikir... Udah selesai. Ternyata... Gangguan terakhirnya. Itu adalah... Pada saat saya... Udah berani tidur di atas. Saya udah posisinya mau pindahan ke rumah baru. Saya berani posisi tidur di atas sendirian. Karena saya sudah yakin betul kalau tidak ada apa-apa. Karena saya memeninggalkan rumah ini dengan damai. Dan pada saat saya di lantai kedua. Jam 3 pagi. Saya dengar ada orang yang... Doa. Tapi doanya tuh... Rame banget. Itu udah... By the way itu dari bulan April. Mei Juni. Dan ini udah di ending ya. Dari November. November tanggal 21. Saya ingat. Di malam itu. Saya dengar suara orang. Itu doa. Banyak banget orangnya. Dan doanya itu... Cuma ngomong... Amen. Amen. Dan yang ngomongnya itu tuh banyak banget. Sampai kan saya tuh berpikir bahwa... Apakah ini mulai lagi dari awal? Apakah ini ending dari awal? Apakah ini suara dari Tuhan? Apakah ini suara orang yang lain? Dan ternyata... Pada saat... Saya mencoba untuk... Mencoba untuk... Mendengarkan suara itu. Ternyata suara itu... Ada di luar dari rumah saya. Dan pada dasarnya... Saya di lantai dua. Dan itu possible banget. Karena tuh... Jauh banget kayak... Dari lantai satu. Lantai dua. Suaranya ada di lantai dua. Di balkon lantai dua. Dan akhirnya... Pagi-paginya... Pada saat... Pada saat saya ngebuka jendela... Untuk memastikan. Untuk make sure. Ternyata jendela saya... Semua udah merah. Yang ngomong tuh security saya. Kalau... Mbak... Chatnya belum selesai. Dan semua jendela saya tuh merah. Darah. Dan kalau dibuka... Itu anjir banget. Anjir banget dan... Hmm... Saya gak bisa deskripsiin. Intinya anjir... Anjir bau ayam. Dan di posisi itu... Saya pikir... Ini udah selesai... Dari ending problematika saya. Saya gak pernah... Penasaran apa yang terjadi dengan saya. Dan saya sudah... Saya dan tulangan saya mengampuni... Orang-orang yang mengirimkan saya... Dari... Afrika. Dan juga dari... Dan dari... Indonesia. Itu aja sih. Kak Fajar by the way. Itu endingnya. Dan... Sampai detik ini pun saya juga masih muntah daerah. Mungkin ini belum ending dari segala ending. Saya masih mencari tahu. Karena saya dan tulangan saya... Masih berusaha untuk bertemu dengan pastor. Karena... Pastor yang saya percayai kemarin. Baru meninggal Desember. Dan saya harap saya bisa menemukan... Menemukan orang yang bisa membantu saya. Tapi balik lagi... Kita gak bisa berharap dengan manusia. Kita hanya bisa berharap dengan Tuhan. Gitu sendiri. Atau Allah. Atau Allah. Atau... Apapun yang kalian percayai. Seperti itu sih. Kak Fajar. Nah... Katanya juga... Kemarin itu... Sempet heboh. Ada dukun ditangkap di berita ya. Itu salah satu yang menyantet Kak Kalista katanya. Eh... Iya. Betul. Cuman... Balik lagi ya. Kita gak mau... Gak mau... Spekulasi. Spekulasi gitu ya. Yang pokoknya yang saya tahu... Itu baru dugaan ya. Iya. Sebaru dugaan. Intinya dukun itu ada di daerah Ciputat. Seperti yang pertama kali saya bilang. Dan... Kenapa saya... Berfikir bahwa ternyata dukun ini yang nyirimin saya. Iya. Itu karena... Tiga malam yang lalu... Itu saya mimpi sama pastor saya meninggal. Dan dia cuma bilang bahwa... Kamu tenang bahwa... Orang yang menjahati kamu... Dia sudah tidak bisa menjahati kamu apa-apa lagi. Tiba-tiba gak lama dari situ... Ada berita ini muncul. Tapi saya gak pernah tahu apakah orangnya ini atau bukan. Saya tidak mau menuduh. Tapi balik lagi yang saya tahu... Dari pastor yang meninggal di bulan Desember kemarin. Itu mengatakan bahwa orang yang... Mengirim saya santet yang pertama. Itu daerahnya di Ciputat. Seperti itu. Oke. Sebenarnya apa yang dialami sama Kak Kalista... Langsung aja kita panggil kembali... Mr. Osi. Ya guys jadi kita udah... Masuk closing ya. Langsung aja kita tanya-tanya. Terima kasih Mr. Osi ya. Terima kasih. Terima kasih. Kalau aku melihatmu... Aku ingat tentang... Lajen futbol player dari Nigeria. Di Indonesia. Greg Nocolo. Greg Nocolo. Kamu tahu apa? Aku dengar namanya tapi... Ya. Dia salah satu futbol player dari Nigeria. Oh. Itu bagus. Itu bagus. Nigerians bermain futbol sangat baik. Ya. Jadi Mr. Osi ya. 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 What is the most... Horror experience that you... It's a very long story. But I will try my best to cut it short. Yes. What is the most with Kalista? The most I think... The one that happened on the eve of her birthday. Can you remember? Ya. Ya mana tuh Kak? Ya. 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 Jadi. Aku lupa bilang ini juga. Jadi di malam hari ulangan tahun aku. Aku tuh keserupan. Aku keserupan. Bener-bener malam sebelum hari kulang tahun. Di tanggal 4 Juni. Dan keserupan aku tuh. Aku tuh. Jadi orang di dalam tubuh aku tuh pengen banget bunuh aku. Pengen aku tuh mati. Dan gak lama dari aku ambil pisau. Tunangan aku yang nahan pisau itu. Tapi ternyata gara-gara katanya dia. Pas aku keserupan. Aku tuh malah nodong dia pisau. Jadi kita berdua sama-sama rebutan pisau tuh. Di malam itu. Cuman kenapa aku tadi gak ceritain ini. Karena posisinya. Kita sama-sama gak nganggep itu serius. Gak melupakan hal itu. Karena aku gak sadar. Dan dia juga sangat-angat sakit hati pada saat itu. Kenapa aku melakukan itu. Karena kita sama-sama. Taunya udah gak kenapa-napa. Pada saat kondisi Maret itu. Itu sih yang paling serem bagi kita berdua. Cuman. Balik lagi. Karena kita berdua sama-sama iman katolik. Dan kita harus melupakan hal itu. Tapi balik lagi. Itu cerita yang gak bisa dilupakan. Oke. Ya. But Mr. Rossi. Have you seen the ghost? Ya. But when I saw it. I didn't notice it was a ghost. Because that was my first time. So. In the mall. What is the ghost look like? Hmm. I can't actually describe it. But. It's very ugly. Oke. Ini cerita pertama tadi di Mall Jaksel itu ya? Iya. Betul. Ada hantu. Ada lemok. Ada di Mall Jaksel. Hantunya hangout. Iya. Tapi Kak Kalista sendiri ya. Ini mungkin kalau di RJL itu ya. Kita biasa kalau ada fenomena horror itu. Kita pakai logika dulu gitu. Nah. Udah pernah coba ke dokter belum? Udah pernah. Oke. Sampai MRI. Sampai CT scan. Semua sampai paket. Beli paket di salah satu rumah sakit. Di Karawaci. Deket UPH. Pakai paket yang harganya sampai 10,5 juta. Dan ternyata. Hasilnya nih Hil. Gak ada apa-apa. Gak ketemu itu? Gak ketemu. Kenapa muntah darahnya? Gak ketemu. Kita pikir karena mungkin asem lambung. Ada lambungnya yang luka gitu. Tapi ternyata gak kenapa-napa. Sampai. Apa yang dimasukin kamera untuk ngecaik lambung. Oke. Dan ternyata lambungnya juga gak kenapa-napa. Itu emang aneh. Jadi secara. Karena secara medis juga tidak terjawab. Ya akhirnya kita berusaha untuk. Coba secara spiritual. Dengan datang ke pastor. Dan berdoa juga. Dan akhirnya sampai detik ini. Sebenarnya kita gak ada gangguan lagi. Tapi. Muntah darahnya masih ada. Gitu sih Kak Fajar. Iya. Karena ini sebenarnya kayak. Gue lagi nonton cerita horror di. Film barat ya. Jadi ketika dia misalnya melihat setan. Biasanya orang itu gak pergi ke paranormal. Tapi dia. Ke psikolog dulu. Nah ketika dia ke psikolog gak menemukan jawaban. Biasanya minta dilakukan eksorsis gitu. Nah kalau di Indonesia mungkin. Yang terkenal konsepnya Rukiah gitu ya. Tapi pengen gak sih gitu. Maksudnya benar-benar sembuh gitu. Misalnya kalau ini memang. Benar-benar airnya sihir gitu ya. Alasannya gitu. Di Rukiah kan beda. Enggak maksudnya. Benar-benar sembuh tuh pengen gak sih gitu. Oke. Pengen dong. Karena balik lagi. Kalau di saya sih. Saya tetap puasa. Puasa saya mungkin kayak. Puasa yang emang bayakin doa aja gitu. Kalau di Muslim kan. Puasanya bulan Ramadan ya. Tapi beberapa hari setelah itu. Ada puasa juga kan ya. Ada juga sih. Puasa sunnah gitu. Selanjutnya Ramadan. Kita juga. Kita. Saya di Katolik juga ada. Jadi saya juga puasa. Saya juga banyakin doa. Tapi balik lagi. Kita gak bisa mengatur lingkungan kita. Kita juga tidak bisa mengatur. Kondisi siapa yang gak suka sama kita. Kita juga gak bisa mengatur. Hal horor. Maksudnya hal makhluk-makhluk apapun. Yang di sekitaran kita. Kita hanya bisa mengatur hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan diri kita sendiri. Sama hubungan kita dengan manusia itu seperti apa. Maka dari itu. Saya gak pernah menyalahkan. Kenapa saya selalu muntah darah. Ya tetapi saya bersyukur aja. Karena masih banyak ada. Orang di luar sana. Yang lebih parah dari saya. Dan. Saya coba bisa hanya berdoa doang. Jadi ya gak ngeluh sih. Karena. Balik lagi. Kita gak bisa menolak sama. Hal-hal yang mungkin. Tidak bisa. Yang bisa kita. Capai. Dan kita bisa pikirkan. Gitu sih. Kak Fajar. Oke. Jadi ya. Mau gak mau kita doain aja ya. Semoga Kak Kalista. Cepat pulih kembali ya. Terus. Normal. Bisnisnya lancar-lancar juga ya. Yap. So. We pray. To Kalista ya. Oke. We hope. He will. Get. Soon again. Ya. Oke. Thank you ya. Udah. Datang dan bercerita. Di episode. Om Amat. Teman bercerita. Spesial. Oke. Tapi mungkin nih ya. Pada. Penasaran gitu Kak ya. Karena. Gini. Mungkin pada penasaran nih. Gitu ya. Pernah ada gak sih. Video Kak Kalista. Pas lagi di Exorcist gitu. Gak pernah ada. Gak pernah ada ya. Di Katolik itu. Tidak boleh. Oke. Dividiokan gitu. Beda kayak yang di film. Conjuring itu beda ya. Itu kan memang mungkin. Di Conjuring. Hmm. Bedanya tuh gimana tuh maksudnya. Kalau di Conjuring kan. Ya itu film sih ya. Iya. Bener. Jadi. Balik lagi Exorcist itu kan. Sebenernya lebih ke. Orang yang. Mendoakan kita. Oke. Atau mendoakan Kalista. Orang yang diganggu. Responnya tuh. Bisa jadi berbeda gitu. Hmm. Tapi. Orang yang mendoakan saya. Pada saat itu. Ada Mama Papa Jeff. Mereka berdua dari Afrika. Dari. Dan ada satu lagi. Ada Pastor Cinedu juga. Yang mendoakan saya. Dan ada beberapa orang disana. Yang mendoakan saya juga. Yang mereka lihat. Itu. Eee. Saya. Nangis. Pertama kali. Saya minta tolong. Saya cuma panggil. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terus saya gelinding-gelinding. Eee. Di lantai. Eee. Pada saat itu saya muntah juga. Dan pada saat saya muntah. Gak lama saya sadar. Tapi saya sudah sadarnya di altar. Pada saat itu. Balik lagi. Eee. Pun udah dilakukan eksorsis. Ternyata. Seperti yang saya ceritakan. Eee. Ternyata datang lagi. Jadi. Eksorsis itu sebenernya tidak menjamin. Eee. Makhluk itu akan keluar dari tubuh kalian. Atau mungkin makhluk itu akan pergi dari kalian. Sebenernya. Tergantung orang itu masing-masing. Apakah. Dia akan tetap melanjutkan terus di jalan terang Tuhan Yesus itu sendiri. Atau malah kayak menyerahkan diri ke. Iblis tadi. Iblis itu sendiri. Dan kalau saya. Saya memilih untuk melawan. Bahkan sampai detik ini saya suka. Saya suka. Eee. Masih berdoa Santo Mikael. Karena kalau di Katolik percaya untuk melawan sesuatu hal yang buruk itu. Doa Santo Mikael. Dan. Itu sih Kak Fajar. Karena. Kita sebagai manusia gak bisa. Eee. Kita hidup berdampingan sama sesuatu yang tidak terlihat. Jadi tergantung kita meresponnya tuh seperti apa. Apakah kita. Mau mengikuti ajarannya. Apa kita malah keluar dari jalurnya. Itu dua pilihan yang berat dan. Dua-duanya ada konsekuensinya. Seperti itu. Oke. Kalau gitu. Sekali lagi. Makasih ya. Udah datang dan bercerita di RCL. Ambil baiknya. Buang buruknya. Dengan adanya kisah-kisah seperti ini. Jangan malah menjadikan kalian yang takut. Tapi kalian harus mengyakin. Dan percaya. Dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya. Eje lima undur diri. Selamat. Berbuka. Puasa. Kalau lu nontonnya. Udah. Beduk. Ciao. Bye.